Semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan kami, Duta Rumah Belajar, dalam acara Fikon Sapa DRB. Kali ini kita akan mempelajari mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, perkenalkan, saya Yuni Sudiasi, saya guru SMA Negeri 1 Tumi Jajar dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Duta Rumah Belajar tahun 2018 dari Lampung, bertindak sebagai moderator. Kemudian yang bertindak sebagai presenter hari ini adalah Bapak Posmasi Hongbing, guru SMP, guru IPS ya, guru IPS SMP Negeri 1 Atap Mowol, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Pak Posmasi ini adalah Duta Rumah Belajar tahun 2019 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Posmasi untuk menyampaikan materi. Tapi sebelumnya saya sapa dulu. Adik-adik ini, gimana kabarnya hari ini ya? Sehat ya? Sehat, sudah mandi, sudah sepan? Sudah oke, siap belajar? Alhamdulillah, Anissa. Sehat, sudah mandi, sudah... Eh, sudah sarapan ya, Anissa ya? Oke, lanjut ya, kita lanjut ke Pak Posmasi. Silakan adik-adik untuk bisa menyimak materi mengenai belajar IPS. Diperhatikan sekali, karena nanti di akhir ada kuis, kuis G. Hajar ini, dan ada hadiahnya yang jelas. Oke, silakan Pak Posmasi. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Pak Made. Senang sekali. Kembali lagi bertemu dengan Sir Posmasiombing di pelajaran IPS kelas 7 SMP. Nah, apa kabar adik-adik sabar rumah belajar? Senang sekali. Tentunya adik-adik sudah sarapan ya. Kalau belum sarapan, silakan sarapan. Ya, ada waktu juga. Sambil belajar, kita bisa sarapan. Itulah kelebihan kita belajar dari rumah. Baik, mungkin minggu lalu ada yang sudah belajar bersama Sir Posma. Tapi, ada baiknya nanti kita akan ulang lagi. Kita review sambil kita lanjut pelajaran kita. Hari ini, kita akan belajar materinya tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. ya. Langsung saja. Perkenalkan. Seperti ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tidak dikenal maka wajah Sir Posma pun terbayang-bayang. Nah, perkenalkan. Nah, Sir itu Posmasiombing tadi sudah dijelaskan atau sudah disampaikan oleh Ibu Yuni. Terima kasih, Ibu Yuni. Dan ini adalah guru IPS di SMB Negeri Satu Atap, Mongol, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin ada adik-adik dari sini yang merasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur atau dari Kabupaten Manggarai. Bisa kasih siapanya melalui kolom chat ya. Silakan saja. Kita nanti interaksi dua arah. Nanti kalau ada pertanyaan, kita langsung ketik saja di kolom chat ataupun nanti bisa resen atau angkat tangannya. Nanti ada Pak Made di belakang layar yang akan meng-unmute mikrofon adik-adik semua ya. Baik ya. Nah, itulah perkenalan dari Sir. Ada yang bilang halo, halo juga. Ada yang belum sarapan. Kalau belum sarapan, sarapan dulu. Kalian belajar. Nah, adik-adik itu ya. M.A. Sir, posmercombing. Adik-adik kita bisa juga menjalin persahabatan. Nanti saja nanti di media sosialnya dari Facebook ataupun dari Youtube nanti silakan ya. Ini kesempatan promo yang bagus. Subscribe channel share posmasyombing ya. Posmasyombing. Nanti di sana ada video-video pelajaran tentang pendidikan, kebudayaan yang ada di Kabupaten Manggaraya. Baik ada Hamdhani. Halo Hamdhani. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya. Tentang perkenalan ini saya anggap selesai. Kita lanjut. Nah, padahal tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, nanti kamu bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Kedua, kamu bisa menyebutkan jenis-jenis kebutuhan ini pelajaran kita minggu lalu. Ketiga, kamu bisa menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Keempat, sebenarnya ada link keempat. Kamu bisa menjelaskan pengertian dari tindakan ekonomi. Kelima, kamu bisa menjelaskan pengertian dari motif ekonomi. Dan keempat, kamu bisa menjelaskan pengertian dan memberikan contoh prinsip ekonomi. Jadi, adik-adik ya, tujuan kita mempelajari materi kita hari ini. sebelumnya, kamu harus tahu dulu dong, apa itu kebutuhan minggu lalu? Ada yang mengikuti pembelajaran kita minggu lalu enggak adik-adik? Ada, silakan kasih pendapatnya di kolom chat ya. Kita harus tahu dulu apa arti kebutuhan. Banyak sebenarnya pengertian dari kebutuhan itu. Kebutuhan, itu kan berasal dari kata dasarnya butuh. Yaitu, kalau butuh artinya apa ya? Yang perlu, yang penting gitu. Nah, jadi kebutuhan itu artinya adik-adik, suatu keinginan atau keperluan atas barang dan jasa dan jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu keberlangsungan hidup. Oh, pelan-pelan om. Terlalu keseng ya? Maaf, maaf. Terlalu habut. Ya, baik. Sampai aja. Eh, om. Om ya. Om akan pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Ya. Seolah ulangi lagi. Kebutuhan itu artinya adalah segala sesuatu atau suatu keinginan atau keperluan atas barang dan jasa dan jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu keberlangsungan hidup. Jelas ya? Jadi kebutuhan itu kalau kita tidak penuhi, maka hidup kita akan terganggu keberlangsungannya. Nah, sedangkan keinginan, keinginan itu tidak sama ya dengan kebutuhan. Keinginan itu ialah sesuatu atau suatu yang ingin diperoleh atau dialami dan jika tidak dipenuhi, maka tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup. Jadi, antara kebutuhan dan keinginan itu tidak sama. Dari katanya saja sudah beda. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang diperlukan, yaitu barang dan jasa yang diperlukan. Dan jika tidak dipenuhi atau tidak dimiliki, maka akan mengganggu keberlangsungan hidup kita. Sedangkan, keinginan itu sesuatu yang ingin diperoleh atau dialami dan kalau tidak dipenuhi, maka tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup kita. Contohnya kebutuhan nanti ada. Ini sekedar review saja resume pelajaran kita minggu lalu. Kebutuhan itu ada banyak macam-macamnya. Tergantung kita lihat dari sudut pandang mana. Kebutuhan itu nanti bisa kita kelompokkan. Tergantung dari sudut pandang apa. Macam-macam kebutuhan itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, menurut intensitas atau tingkatannya. Kedua, menurut sifatnya. Ketiga, menurut waktu penggunaannya. Dan keempat, menurut subjeknya. Kalau adik-adik yang ikuti minggu lalu pasti sudah tahu sebenarnya ini. Atau mungkin sudah ada yang belajar di rumah, atau sudah dipelajari di sekolahnya. Kalau sudah, silakan juga kasih komentar di kolom chat ya. Kita kasih dulu satu-satu. Macam kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Ada berapa adik-adik? Macam-macam kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Ada tiga. Ada tiga. Oke. Ada empat. Ada empat saja ya. Mungkin yang dulu tiga mungkin ya. Sekarang mungkin sudah bertambah ya. Oh, itu pertama. Pintar. Jawabannya pintar-pintar semua. Jadi ada tiga. Andrian Abimanyu. Sudah ada yang menjawab. Pertama, kebutuhan primer. Kedua apa? Sekunder. Ketiga, kersier. Kersier. Pintar. Ekselen. Smart ya. Kita bahas dulu. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Benar. Ada tiga. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kita bahas dulu yang pertama. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau yang paling mendasar yang harus dipenuhi. yang harus dipenuhi. Bila tidak dipenuhi, maka akan mengganggu atau mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Apa aja itu contohnya? Itu sudah ada kebutuhan. Anissa. Anissa Pintar. Sandang, tangan, kata Anissa. Ada yang mau jawab lagi? Makanan. Pintar. Apa lagi, nak? Ini dipanggil om ini, Ibu. Jadi panggilnya nak saja. Saya panggil adik. Kalau yang panggil om, saya panggil anak saja. Ananda ya. Sayang, rumah. Saat rumah pintar. Ini kan sudah ada contohnya nih. Ada buat ini ya. Baru rumah. Anissa tadi benar ya. Jadi contoh kebutuhan primer adalah sandang, papan, dan pangan. Sandang ada contohnya pakaian. Nah, papan contohnya adalah tempat tinggal. Pangan itu ialah makanan dan minuman. Nah, itulah contoh-contoh kebutuhan primer adik-adik yang harus ada. harus ada yang harus kita penuhi. Apa yang kan adik-adik tidak punya tempat. Tidak punya pakaian, tidak memiliki makanan dan minuman. apa yang akan terjadi adik-adik ya? Makasih kolom dicek juga. Nanti kakak baca loh. Ada Ibu Yuni, ada parma. Adik juga sendiri. Ini adik-adik tidak sendiri loh. Adik-adik tidak sendiri. Ada banyak. kelihatannya sendiri ya. Padahal sebenarnya banyak ini pesertanya. Ada berapa ya pesertanya Ibu Yuni? Pesertanya ini ada berapa ya? Sebentar-sebentar. Ada banyak ini? Ada 64an orang ini? Ada banyak loh. Kamu tidak sendiri ada 64an orang. Jadi bisa sapa-sapa juga dari kolom cek ya. Kalau ada mau bertanya ataupun memberikan tanggapan langsung saja. Jangan malu-malu. Kamu tidak sendiri. Ada teman-teman kamu ada 68 orang malahan kita ada di rumah. Iya 68 ya. Ya. Baik ya adik-adik ya. Jadi kamu jangan oh sudah 70 ini sekarang adik-adik. Dan akan bertambah nantinya. Jadi jangan malu-malu kamu tidak sendiri. Ada banyak orang yang sedang mengikuti pelajaran kita. Baik ya. Kembali ke pelajaran kita. Nah kebutuhan primer itu sudah ada yang dijawab itu. Ada kebutuhan yang berdasar yang harus dipenuhi. Nah kalau tidak dipenuhi kata bisa menyebabkan kematian. Ya dong bener. Pertama itu pun tidak langsung meninggal. Biasanya sakit dulu. Contoh kita tidak makan selama beberapa hari. Itu kan berbahaya. Apalagi kalau tidak minum. Tidak memiliki air minum. Nah bersyukur sekali kalau adik-adik di daerahnya airnya tidak susah. Kalau bapak sekarang ini ini air sejauh. Di mana ya? Memang kami susah air di sini. Oh gitu. Di daerah yang susah air kalau MTT itu. Adik-adik harus bersyukur ya kalau di rumahnya ada air jangan boros jangan dibuang-buang adik-adik ya. Betul, betul. Kami di sini itu susah air harus timba air dulu mendaki bukit. Nah itu sekedar curhat saja. Biar kita semakin menghargai ya. Kita harus mensyukuri nikmat Tuhan. Menghargai dan mensyukuri. Jangan pernah buang air ya boros. Kalau kami itu setetes itu sangat berharga di sini ya adik-adik ya. Itu tadi ya. Nah kalau tidak ada tidak dipenuhi kebutuhan primer ini tidak ada rumah atau tempat tinggal tidak ada pakaian tidak ada makanan di rumah maka akan menganggu keberlangsungan hidup kita. Baik ya yang kedua kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang ada setelah setelah kebutuhan primer terpenuhi. Apa tadi kebutuhan primer kebutuhan pokok contohnya tempat tinggal pakaian makanan dan minuman. Setelah kita punya itu ada lagi kebutuhan lain. Setelah kita punya rumah kita punya pakaian makanan ada lagi kebutuhan lainnya. Yaitu contoh kalau kita punya rumah. contoh kalau kita punya rumah apa lagi kebutuhannya untuk melengkapi rumah itu. Tempat tidur apakanya tempat tidur saja setelah kita punya rumah terabotannya kemudian ada televisi majalah pinter lemari nah itulah dia ternyata kamu pintar nih adik adik itulah contoh dari kebutuhan sekunder ya. Elah raga itu termasuk kebutuhan apa ya elah raga kan gunanya untuk tubuh kita nah itu kebutuhan sekunder juga ya kak sama hiburan ya ada yang jauh oh gitu siap ada macam-macam kita tergantung makanya kebutuhan ini kan bisa kita kelompokkan menurut dari dilihat dari mana dulu intensitasnya kak sifatnya kemudian dari waktunya nanti kan bisa dibagi-bagi adik-adik ya nah itu ya paham ya sampai di situ ya kalau contohnya kalau kita sudah punya rumah tadi harus ada lemari perabotan majalah meja dan lain sebagainya kalau punya pakaian harus ada setrika kemudian harus ada apa lagi ya apa namanya gantungan pakaian itu ya namanya ya ya hanger 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 istilahnya hanger kalau di Sumatera ya ya kalau di tempat saya namanya hanger ada mesin cuci pintar papan gosok iya iya papan gosok ya gak mungkin setrikanya dia ini ya gosoknya di di lantai kan gak mungkin itu iya benar-benar benar ya baik ya pintar semua nanti kalau pokoknya ini kebutuhan sekunder ini apabila sudah kebutuhan primer sudah terpenuhi maka adalah ada timbul kebutuhan sekunder baik yang terakhir ini kebutuhan tersier kebutuhan tersier ini ini adalah kebutuhan akan barang-barang mewah apa itu barang-barang mewah barang yang harganya atau nilainya sangat tinggi atau mahal apa contohnya barang-barang mewah adik-adik perhiasan mobil itu dari Anissa sama mobil emas ya itu mahal benar mobil mewah buku nikah emas emas jam emas rumah mewah ya benar Lamborghini Lamborghini kebutuhan apa ya kak ini ada pertanyaan dari Zanuba playstation motor 3 motor 3 ya bapak belum punya rumah ini adik-adik ini masih kontrak ini masih kontrak kos-kosan ini alhamdulillah disyukurin apapun ceritanya kita harus tetap bersyukur karena nikmat itu pada indah pada waktunya adik-adik ya iya penting adik-adik kita tahu kata kuncinya adalah kebutuhan tersir adalah kebutuhan akan barang-barang mewah yang mahal harganya dan tidak harus kita miliki biasanya yang yang bisa memiliki barang tersir ini adalah orang-orang apa adik-adik ya bagaimana statusnya orang kaya iya iya adik-adik ya jadi kalau adik-adik ini tidak boleh memaksa orang tuanya juga harus memiliki Ferrari Lamborghini kecuali statusnya orang kaya ya gitu jangan paksa ini orang tuanya adik-adik ya kasihan ya apalagi statusnya pekerjaan orang tuanya itu petani biasa kan begitu kasihan keringatnya aduh jangan ini jadi nanti jadi ini mewek nanti ya nanti sedih pagi-pagi kok sedih pagi-pagi itu semangat ya iya semangat kita sambung kebutuhan yang kedua tadi ada kebutuhan menurut sifatnya nah ini untuk menjawab pertanyaan adik-adik tadi kebutuhan menurut sifatnya bisa dibagi menjadi dua ini itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani apa itu saja kebutuhan jasmani kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang memberikan kepuasan bagi badan nah ini tadi yang jawabnya tadi olahraga olahraga ya tadi ya tadi yang benar jadi segala sesuatu yang memberikan manfaat atau kepuasan bagi badan secara langsung itu adalah kebutuhan jasmani jawaban tadi pintar ada olahraga rohani ya makanan pakaian ya binar banyak minum kacamata pintar itu kebutuhan jasmani dan makanan dan minuman ya kan langsung kita rasakan ke badan ada manfaatnya ke badan atau ke tubuh kita itulah kebutuhan jasmani ya obat pintar makanan termasuk minuman juga apa lagi adik-adik silahkan tidak usah malam-malam kalau mencet nanti ada kuis juga ini sudah 71 orang kita kamu tidak sendiri banyak ini ya nah itulah kebutuhan jasmani adik ya contohnya tadi tempat tinggal pakaian minuman olahraga senam 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 om ya nak senam ya hamdan hamdini wah hamdan ya baik ya nah ya tinggal adik-adik sudah tahu ya kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang memberikan kebuasan atau memberikan manfaat secara langsung ke badan contohnya pakaian yoga itu ya ada kita jawab gymnastik kemudian bando juga jilbab dan lain sebagainya ngerti adik-adik ya pokoknya langsung kita rasakan manfaatnya atau memberikan kepuasan ke tubuh kita ya kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani apa itu kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk ketenangan jiwa atau kepentingan hati contohnya beribadah ya sembahyang agama nah kan tentunya kalau kita beribadah itu terkaitan dengan agama rekreasi pintar meditasi piknik pendidikan pintar adik-adik sekarang kalian sedang menempuh pendidikan melalui pembelajaran dalam jaringan ini adik-adik sekarang jadi kamu secara tidak langsung sedang memenuhi kebutuhan rohani kamu melalui belajar atau pendidikan dalam jaringan sekarang ini loh kamu sedang memenuhinya apalagi ya rekreasi nah kalau kamu rekreasi kan kamu jadi tenang jadi bahagia kemudian jadi refresh kembali sebelumnya kamu mungkin penat atau suntuk setelah kamu rekreasi piknik maka kamu biasanya orangnya akan kembali segar lagi jadi kalau orang-orang yang sering murung sedih cobalah banyak-banyak piknik saja kalau sekarang jangan jangan ada yang baca Quran pinter kalau kita baca kitab suci Quran maka hati kita akan tenang kalau tidak tenang itu berarti yang lain oh iya main game main game juga termasuk kebutuhan tetapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik adik-adik ya sesekali boleh mungkin ya ingat segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik mau makan makan kalau berlebihan juga tidak baik sama juga main game itu kalau berlebihan tidak baik bapak saja main game loh main mobile legend juga PUBG juga main karena bapak juga seorang gamer jadi main game itu juga iya mabar main ayo silahkan nanti ya tapi kita belajar dulu menonton film juga itu kebutuhan rohani loh pinter pintar segala sesuatu yang buat jiwa kita atau batin kita tenang adalah kebutuhan rohani kita adik-adik pada rekreasi menonton film nanti mabarnya nanti campang oke ya pahami adik-adik ya sampai disini oke kita lanjut kebutuhan macam-macam kebutuhan menurut waktu dan penggunaan menurut waktu penggunaannya kebutuhan bisa dikelompokkan menjadi dua bagian pertama kebutuhan sekarang atau bahasa inggrisnya now gitu kan iya gak bu ya now ya now 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 bukan no bukan no kalau kebutuhan no itu beda lagi kedua kebutuhan yang akan datang baik kita satu persatu dulu pertama kebutuhan sekarang kebutuhan sekarang adalah kan harus pelan-pelan katanya slow slow kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat diperlukan jadi kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus ada harus kita penuhi harus kita miliki segera mungkin pada saat diperlukan contohnya obat pada saat sakit ya kan kalau kamu sakit kan harus saat itu juga perlu obat kan gak mungkin kamu tunda-tunda kalau kamu tunda bagaimana apa yang terjadi pada kamu kalau kamu tunda minum obat kamu sakit perut nih iya tambah sakit benar-benar benar kalau kamu tunda kalau kamu sakit perut nih kamu gak mau mau menik obat kedukun ini lucu ini kayaknya orangnya orangnya suka main game laguian ini sakitnya tambah parah nah terus kalau sudah tambah parah akhirnya endingnya bagaimana adik-adik akhirnya menghadap ya 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 betul di end oh pinter tentunya kita tidak mengharapkan itu ya itulah contoh kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sesegera mungkin pada saat diperlukan apalagi contohnya dekat ini tadi bapak sudah kasih contoh obat pada saat sakit ya pinter minuman ketika orang lagi haus ya pinter kalau lagi hauskan harus kita segera mungkin kita cari air tidak mungkin titik itu tidak itu mungkin tahan tidak minum air mungkin sampai tiga hari kalau lewat dari tiga hari itu orang sudah bahaya makanan pada saat lapar ya pinter pinter benar benar apa lagi ya kebutuhan sekarang yang harus kita penuhi saat itu juga sesegera mungkin pada saat kita perlukan jarak pada saat bernapas betul mungkin kita tunda ini toh di arah atau ada yang oh iya pinter kamu kan anak siswa nih jadi pendidikan itu adalah kebutuhan yang harus kamu penuhi sekarang jadi kalau kamu masih anak sekolah bersekolah dulu ya adik-adik ya sekolah dulu jangan yang lain-lain kerjaannya lagi ya lebarat belum nih lebarat kan bentar si ini lagi lebarat lockdown gak ini ya eh lockdown sih gak tau susah ini susah ini sangat tingin labar pintar kalau di orang kotak kan tidak bisa main ya pakaian ya pintar lagi contoh kebutuhan sekarang di pada saat kita sakit makanan pada saat kita lapar minuman pada saat kita haus sebaran di rumah kalau orang yang sakit itu kan seringkali perlu darah dan harus segera itu ya itu termasuk kebutuhan sekarang ya oh iya apalagi adik-adik kalau sekarang nih yang apa namanya itu kan kita sekarang mengalami pandemi pandemi apa ya covid covid ya iya lampu saat malam hari ya pintar nah kalau sekarang ini situasi kita apa alat yang dibutuhkan untuk nah ya sudah dijawab apa alat yang dibutuhkan pada saat pandemi sekarang ini masker hand sanitizer ah pintar-pintar ini yang mbak tembak pintar-pintar APD itu kemarin apa ya bapak lupa dik ada yang masih ingat gak kepanjangan APD itu ayo ada ingat gak alat pelindung diri ini ya pintar-pintar biasakan pengaruh usia bapak juga sering lupa juga teru ya ya iya tergantung cuaca juga kadang ini ya pintar ya intinya itu dia contoh kebutuhan yang harus dipunuhi sekarang coba adik-adik kamu tidak punya masker pada saat sekarang waduh kamu akan terganggu keberlangsungannya benar atau tidak kalau setuju bisa berikan jempolnya kalau tidak setuju ya silahkan ya berkata tidak setuju nah oh pintar adik-adik ya nah itu kebutuhan sekarang dong adik-adik ya masker APD itu adalah kebutuhan sekarang pada saat panggilan 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 ya panggilan ya adik-adik ya kita sanjung kemudian kebutuhan kebutuhan menurut waktu penggunaannya tadi kebutuhan yang akan datang apa itu kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang bisa ini bisa ya adik-adik bisa ditanggungkan pemenuhannya atau bisa dipending itu contohnya contoh kuliah untuk anak SMP apalagi contohnya adik-adik uang tabungan bisa digunakan untuk menindikan ya pintar ya pintar batu kuburan untuk yang masih hidup adik ya kuburan nanti dulu kan gitu bukan sekarang ya pintar kamu kan sekarang ini statusnya sebagai pelajar kan adik-adik kamu ataupun kebutuhan kamu ya lakukan atau menempuh pendidikan dulu adik-adik pelajar dulu ya jadi kalau bekerja itu bukan yang prioritas sekarang adik-adik nanti setelah kamu selalu sekolah menempuh pendidikan sekolah kamu bisa bekerja bisa juga bekerja sambil sekolah tetapi jangan jadikan pekerjaan itu nomor satu nomor satukan dulu pendidikannya ya adik-adik apalagi contoh kebutuhan yang akan datang yang sudah harus sekarang nih bisa nanti bisa dinta besok aja deh cita-cita ini ada jawaban dari Adrian ini cita kalau ini baju lebaran bisa ditunda enggak tidak harus beli sekarang bisa itu ya bisa gak jalan-jalan ya ya kalau sekarang jalan-jalan jalan-jalan sembarangan adik-adik ini rawat ini loh bisa ya baju lebaran itu tidak harus beli sekarang kamu pending bisa lusa bisa tapi beli pakaian lebaran menjelang lebaran itu biasanya adik-adik harganya mahal loh ada ya kan Bu ya ya kenaikan harga biasanya tapi ini harga-harga banyak yang turun sekarang karena terdampak COVID-19 ini sebenarnya ada kita sambung pelajaran kita tentang waktunya tidak sempat tentang hukum permintaan adik-adik mungkin adik-adik sudah ada belajar tentang hukum permintaan apa itu hukum permintaan bunyinya adik-adik ya ada yang tahu enggak bunyinya hukum permintaan yang kaitannya sama permintaan penawaran itu kali ya ayo ada yang ingat enggak apa itu hukum permintaan adik-adik nggak tahu baik lah ya nah Bapak jelaskan aja kenapa ya kalau menjelang lebaran ini harga-harga sudah naik gitu itu ada sangkut dengan hukum permintaan nanti adik-adik bunyinya begini apabila barang yang diminta masyarakat maka harga barang-barang itu akan kenapa adik-adik ada yang ingat enggak ada yang ingat enggak apabila jumlah barang yang diminta atau barang dan jasa yang diminta masyarakat di suatu tempat itu meningkat maka harga barang pun akan akan apa naik atau turun ya akan meningkat oh turun harga bukan semakin banyak jumlah barang yang diminta maka otomatis adik-adik harga akan naik juga kenapa karena biasanya produsen atau penjual itulah saat-saat yang tepat mencap mencari keuntungan kan adik-adik mungkin ada punya usaha atau jualan di rumahnya kan kamu biasanya buka usaha itu tujuannya apa mencari keuntungan bukan atau mencari kerugian tentunya tidak kalau turun permintaan naik tapi hukum permintaan biasanya kalau permintaan itu apa hukum permintaan itu berbanding lurus adik kalau jumlah barang yang diminta maka harga akan naik pula ya berbanding lurus kalau jumlah permintaan menurun maka harga barang pun turut pula tetapi kalau hukum penawaran itu berbanding terbalik kalau jumlah barang permintaan cari sila ini jadi kalau hukum penawaran itu berbanding lurus kalau jumlah barang ditawarkan itu harga barang itu akan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual itu sedikit atau merendah maka harga barang itu akan naik ya dikadik jelas ya kalau permintaan itu jumlah barang yang diminta makin tinggi maka harga itu semakin tinggi orang akan saling rebutan mendapatkan barang itu karena banyak diminta atau banyak diminta kesempatan yang baik bagi penjualan untuk mendapatkan barang saya lihat ya saya sambung dulu kebutuhan menurut subjeknya ada kebutuhan individual ada kebutuhan kelompok kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan orang atau contohnya apa yang bisa kamu rosakan secara perorangan kamu sendiri perindividu sepeda sepatu ya sepatu kan tidak mungkin dipakai untuk lebih dari satu orang mobil ini tergantung juga kalau mobil angkutan umum dia bisa dipakai untuk sendal kan tidak mungkin dipakai untuk orang banyak hanya untuk individu satu orang kacamata iya pintu kacamata kan kacamata biasanya dipakai untuk satu orang kalau kuota ini tergantung kalau kita pakai trik maka orang lain bisa juga mendapatkannya mau kalau tidak mau apa ya kebutuhan nah sepatu ini baju sepatu iya baju pintar baju juga kan biasanya dipakai perorang tidak mungkin bajunya untuk 10 orang celengan iya celengan gelas biasanya gelas dipakai untuk satu orang tidak mungkin untuk dalam satu gelas itu untuk dipakai satu desa satu RT kan gak mungkin kita sudah 78 orang ini adik-adik iya udah banyak topi iya pintar biasanya topi untuk satu orang adik-adik kalau kalau mau tanya boleh ditulis ya iya kalau mau tanya silahkan juga iya hp jilbab iya jilbab iya pintar kan biasanya dipakai untuk satu orang satu orang mungkin dipakai 10 orang seperti topi juga biasanya seperti topi tapi topinya raksasa itu tapi tidak ada itu ibu ya iya dua orang secara satu orang secara sama-sama contohnya jalan raya jalan raya ini kan diraksakan manfaatnya bukan hanya untuk satu orang saja atau banyak orang siapa saja yang melewati jalan raya maka dia telah mendapatkan manfaatnya pintar oh iya sekolah rumah sakit pasar pintar pasar itu bukan hanya satu orang saja yang diada sini ada banyak orang yang merasakan manfaatnya tangan iya pintar apalagi adik-adik angkutan umum ini tadi benar mobil angkutan umum ini kan dirasakan manfaatnya oleh sekelompok orang bukan hanya satu orang saja pusat pembelanjaan pasar benar ya benar Pak Postman tadi ada pertanyaan itu dari Tegar bagaimana jika di sebuah toko tidak ada penawaran nah ini jadi kalau di toko tidak ada penawaran ini gimana ini ceritanya baik nah silahkan dijawab kembali lagi ke hukum permintaan dan penawaran lagi kalau hukum penawaran semakin ini kalau tidak ada apa namanya permintaan kita kaji lagi kalau misalkan maksudnya mungkin begini ya nanti bisa diluruskan lagi di kolom chat tentunya tidak ada pembeli gitu apa yang terjadi di toko itu tadi bukan toko iya bagaimana itu pertanyaan boleh diulang lagi jadi pertanyaannya bagaimana jika di sebuah toko tidak ada penawaran penawaran sih disitu bukan pembeli kalau tidak ada penawaran berarti tokonya tidak hidup tidak ada transaksi tidak ada transaksi tidak ada mau ditawarkan terbaran iya bak maksudnya mungkin ada pembeli mungkin tidak ada yang bisa jadi apa yang terjadi ya tentunya harga barang itu nanti ya akan turun balik lagi ke hukum permintaan berarti ya tidak usahkan namanya adik-adik karena tidak ada barang yang ditawarkan berarti tidak berjualan namanya iya gak boleh iya nah ini ada ini ini kayaknya udah kepingin kuis ini pada nanya ini kuisnya ini di kolom chat atau pakai aplikasi di kolom chat oh di kolom chat iya nanti kuisnya nanti di kolom chat di akhir ya jadi sekarang kita konsentrasi dulu ke materinya silahkan baiklah adik-adik kita masih ada waktu lagi masih panjang sampai jam 9 ya iya baik ya masih panjang penawaran harga mungkin kak kalau adik-adik mau tanya silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom chat kalau ada mau bertanya nanti kuisnya juga di ini adik-adik di kolom chat nanti ada kakak ini sebentar jawaban di kolom chat saja kita lanjut lagi ya ini contohnya tadi kebutuhan menurut paham ya kebutuhan yang dirasakan manfaatnya untuk orang banyak bukan hanya untuk satu orang untuk satu orang namanya kebutuhan individual kalau orang banyak namanya kebutuhan lompok baik ya kita lanjut atau ada yang belum jelas di kolom chat kalau sudah katakan sudah biar kita lanjut ke materi selanjutnya lanjut ya lanjut ya lanjut ya sudah pintar 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 yang lain yang sudah nanti kita mabar saja sudah ya termasuk dong sudah 80 orang kita ada di sini ya setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan ya kan adik-adik kamu butuh ini kamu butuh kamu butuh kamu butuh kamu butuh kuotanya tidak terbatas mau main ini mobile legend papji gitu kan oh saya mau pingin hp yang bisa begini gitu itu masih dari satu hp saja belum lagi oh saya mau pakaian yang anti air anti apa akambat 7 kemudian saya pingin oh es krim yang begini rasanya itu baru satu orang kalau kamu tulis di oret-orek di kertas kamu sudah banyak sekali macam kebutuhannya bayangkan ada berapa kita manusia di dunia ini sekali kebutuhannya jadi sebenarnya jumlah kebutuhan kebutuhan manusia itu adik-adik bagaimana tidak terbatas ya tidak terbatas sebentar ya sedangkan jumlah alat pemuas kebutuhan manusia itu bagaimana adik-adik terbatas ya jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas setiap orang punya kebutuhan beraneka ragamat apalagi berapa miliar adik-adik jumlah manusia di buka sedangkan alat pemuas kebutuhan yang tersedia ini terbatas masih ingat tidak adik-adik apa alat pemuas kebutuhan manusia ada dua loh sehingga tidak ada apa alat pemuas kebutuhan manusia ada dua masih ingat tidak kemarin barang dan jasa pintar ya ya jadi alat pemuas kebutuhan manusia adalah barang dan jasa barang dan jasa yang tersedia ini sekarang di dunia ini kan terbatas setiap adik-seti kenapa terbatas kan ada banyak lagi faktornya mungkin faktor sumber dayanya kemudian faktor ilmu pengetahuan dan teknologinya itu mempengaruhi mengapa alat pemuas kebutuhan manusia ini terbatas kan tetap produsen tidak sembarang menciptakan atau memproduksi alat pemuas kebutuhan ini mereka kan lihat dulu mana barang atau jasa yang paling diminati atau paling diselerakan oleh masyarakat itulah yang mereka produksi atau jualkan sepertinya kalau mereka produksi atau jual barang yang tidak diminati oleh pelanggan maka mereka akan mengalami apa ya mereka akan mengalami kerugian loh usaha itu kan biasanya berorientasi pada profit contohnya mereka tidak akan sembarang memproduksi alat barang lihat dulu yang mana yang paling diminati orang yang mereka produksi maka itulah salah satu juga faktor yang mengapa jumlah alat pembuat kebutuhan manusia kita kan masih tergantung juga selama alam belum semua kita bisa berkaitkan sendiri ya alatnya itu terbatas kebutuhan kita unlimited bahasa inggrisnya benar gak unlimited benar benar ada pertanyaan dari Nici Tawifa fakta menyebabkan kelangkaan barang itu apa saja tadi kan sudah ada banyak faktornya pertama faktor sumber daanya alamnya atau sumber daanya manusianya ekologinya data geografisnya banyak lagi adik-adik pemuas kebutuhan manusia itu terbatas ini sangat bergantung sama alam kita masih sangat tergantung dari alam banyak alat-alat pemuas kebutuhan kita atau barang dan jasa itu sebenarnya dari alam kita kan masih belum bisa mengolahnya sendiri contoh bahan bakar minyak kan masih sumbernya dari alam dari dalam minyak bumi kita masih walaupun ada sudah membuat apa nih bio-bioenergi gitu kan masih belum bisa menyimbangi atau menyamain dari sumber daanya alam contohnya juga kayu dan apa lagi adik-adiknya sumber dari alam banyaknya masih dari sumber alam sedangkan ya itu kita belum bisa sanggup untuk kita akan sendiri ya itu masih satu faktornya ada lagi tadi lainnya lagi ya tapi itu termasuk faktor alam adik-adiknya jelas ya lanjut jumlah alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas inilah yang mengakibatkan kelangkaan barang dan jasa sehingga inilah yang mengakibatkan juga permasalahan ekonomi setiap orang tentunya jadinya tidak bisa memenuhi kebutuhan seperti yang dia inginkan tapi dia harus sesuaikan juga dengan apa yang tersedia di pasar adik-adik ya permasalahan ekonomi yaitu kelangkaan atas barang dan jasa itu sebagai alat pemuas selanjutnya kita sambung pelajaran kita apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi ada yang mau jawab juga boleh ini quiz kita ya nanti quiz kita di akhir sesi iya kalau ada yang bertanya silahkan adik-adik kalau ada yang bertanya juga boleh apa ini masuk dengan tindakan ekonomi contohnya begini adik-adik contohnya begini ini sebenarnya gambarnya tidak keluar nah itu ada jawaban dari Darco Dharma tindakan ekonomi katanya sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anissa Sela juga jawab itu ya kan ekonomi contohnya gini ada seseorang membeli bekerja bertani gitu yang hasil dari pertaniannya ya jual dapatkan uang kemudian uangnya itu tidak pakai untuk membeli beras lagi kemudian membeli pakaian dan contohnya ini ada di sini jadi tindakan ekonomi itu adalah segala sesuatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran sekali lagi ya tindakan ekonomi itu adalah segala sesuatu segala sesuatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran jadi saya ingat tindakan ekonomi adalah segala sesuatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran katakan makmuran ini kan relatif banyak orang bisa menerjemahkan menurut adik bisa sekarang kita lanjut ke motif ekonomi apa itu motif ekonomi motif ekonomi adalah alasan seseorang alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi alasannya apa ada banyak alasan ataupun motif seseorang melakukan tindakan ekonomi pertama untuk memenuhi kebutuhan yang kedua berbuat sosial ketiga mendapatkan penghargaan keempat mendapatkan kekuasaan itu sudah dijawab motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi apa itu tindakan ekonomi adalah segala tindakan dalam memenuhi kebutuhannya kalau motifnya itu alasannya apa yang mendorong orang kenapa dia bekerja gitu kenapa dia membeli itu kenapa dia membeli itu ada alasannya jadi secara umum motif ekonomi ada empat adik-adik satu kebutuhan sosial kemudian mendapatkan penghargaan itu sudah dijawab pertama kita bahas dulu contoh alasan orang melakukan tindakan ekonomi untuk ini ada salah tadi tindakan ekonomi tadi segala sesuatu manusia nah tindakan ekonomi juga itu ada dua sebenarnya adik-adik ada tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional minta maaf duanya itu ada double tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi yang memperhitungkan yang yang masuk akal yang masuk akal yang logis kalau tindakan ekonomi irasional ini adalah tindakan ekonomi yang tidak memperhitungkan dengan baik contohnya kita buka usaha ataupun membeli sesuatu itu kan ada pertimbangan khusus tentunya kita tidak mau rugi tapi ingin mendapatkan keuntungan kalau yang tindakan ekonomi irasional ini adalah tindakan yang tidak tepat sebenarnya tidak memperhitungkan dengan baik contohnya kamu ini kan jual goreng pisang gitu kamu beli pisang harganya seribu dan kamu jual seribu lima ratus per biji apakah kamu benar-benar dapat untung tidak juga adik-adik sebelumnya kamu harus perhitungkan dulu berapa biaya produksinya apa saja termasuk biaya produksinya pertama bahan baku kemudian bahan pendukung lainnya seperti kamu harus perhitungkan untuk beli minyak tanahnya kalau pakai minyak tanah ya masaknya kalau pakai gas berapa kemudian minyak gorengnya tepungnya gulanya jadi itu harus dihitung dengan baik adik-adik kamu harus dihitung dulu biaya produksinya jangan langsung hitung oh beli pisangnya seribu jualnya seribu seratus gitu oh itu bukan berarti kamu untuk kamu hitung dulu berapa biaya produksinya itu tindakan yang irasional makanya tindakan ekonomi irasional tindakan ekonomi yang tidak memperhitungkan dengan mas kalau yang rasional tindakan yang logis yang mas patah ya jelas ya kita balik lagi tadi ekonomi tadi alasan atau keinginan yang mendorong seorang melakukan tindakan ekonomi nah contohnya motif memenuhi kebutuhan ada seorang petani ya petani bekerja dan hasilnya itu tadi seperti yang Bapak jelaskan bekerja hasilnya dia jual dapat uang kemudiannya uang dipakai untuk membeli kebutuhan mendasarnya contohnya beli keras beli apa tadi lagi kamu dipakai pakaian baran dia beli ini juga lagi cangkul untuk dia nah ini contoh motif ekonomi untuk menuhi ada yang mau kasih contoh lagi ya apa alasan seorang melakukan tindakan ekonomi untuk menuhi kebutuhannya ada yang bisa kasih contoh lagi enggak contohnya ada pedagang keliling ya berdagang jualan keliling itu dapatkan uang kemudian uangnya lagi dipakai biasanya untuk uang sekolah anaknya beli sayuran beli beras karyawan swasta bisa juga dia kan bekerja juga untuk mendapatkan gaji gaji itu dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya bentar bentar orang pedagang sayur keliling dengan tujuan membantu mendapatkan tambahan penghasilan ya biasanya kan penghasilan yang dipakai itu apa untuk menuhi kebutuhannya untuk beli beras juga atau beli sepatu beli pakaian beli peralatan untuk di tangganya juga itulah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi dengan tujuan di kebutuhannya betul ya pintar-pintar jelas ya adik-adik ya kalau jelas bisa katakan jelas biar kita lanjut ke motif yang kedua kalau jelas katakan jelas kalau belum katakan dulu lanjut alasan yang kedua motif ekonomi untuk perbuat sosial seorang bekerja atau membeli barang bisa juga alasannya untuk berdua contohnya apa adik-adik beli barang ini bukan untuk kebutuhan kita tapi untuk orang lain contohnya apa untuk fakir miskin pintar pintar-pintar pintar-pintar pantai asuan baju disumbangkan iya kan beli baju tapi dikasih lagi sama orang disumbangkan pintar pintar contohnya keinginan untuk menolong lain ini lah motif orang berbuat sosial membeli sebagu ya membantu teman yang terkena musibah kamu beli pakaian alasan kamu beli pakaian apa kan bukan untuk kamu sebenarnya kalau untuk kamu sendiri namanya untuk membeli kebutuhan tapi kalau untuk diberikan kepada orang lain berarti kamu alasannya untuk berbuat sosial adik-adik ya contohnya lagi ini sekarang apa namanya kamu ada buat ini gak ikut dalam donasi untuk pembelian masker APD untuk daerah-daerah yang ini gak juga termasuk salah satu motif ekonomi berbuat sosial adik-adik ya bantu teman yang kekurangan ya contohnya kamu jelek sekali dia tidak punya uang atau tidak mampu beli tas jadi kamu beli tas jadi kepada dia berarti kamu melakukan motif ekonomi untuk berbuat sosial jelas adik-adik ya tidak bisa beku loh kamu kebutuhan sendiri namanya kamu motif memenuhi kebutuhan kalau untuk memberikan kepada orang lain membantu teman dengan orang lain itu namanya motif ekonomi berbuat sosial jelas ya yang selanjutnya penghargaan seorang membeli barang atau jasa ataupun bekerja dia mungkin saja bukan untuk dirinya sendiri bukan untuk apa namanya untuk orang lain dibantu tetapi alasan seorang bekerja itu bisa juga untuk mendapatkan penghargaan tidak terlalu banyak lagi bu contohnya bagaimana adik-adik ada belajar dengan giat untuk mendapatkan penghargaan pintar dapatkan ranking kelas pintar nah biasanya kalau adik-adik suara kelas nih dapat ranking yang bagus di kelas dapat penghargaan enggak di sekolahnya dapat hadiah enggak dapat oh dapat piala ada yang dapat sertifikat enggak memenangkan olimpiadi ada yang sudah pernah ini olimpiadi tingkat nasional enggak kalau bapak syukur ini sudah pernah sampai ini kalau guru juga ada olimpi guru nih sampai tingkat lolos tingkat nasional juga tapi belum juara bu Yun OGM keren keren masih belum juara bu masih lolos tidak apa-apa sudah OSN alasan seorang mendapatkan atau bekerja itu kan bisa untuk mendapatkan kadang begini contoh mungkin ada nih di kampung adik-adik semua biasanya orang itu beli barang banyak-banyak kemudian kenapa ya alasannya oh biar dihargai orang kan gitu woy orang kaya ya gitu banyak duit kan biasa gitu ada alasan orang begitu ada tidak adik-adik yang pingin dihargai gitu di kelas kadang-kadang ada yang gitu mana barang yang lagi trend gitu lagi hot-hotnya lagi kiram gitu yang pasti ada itu yang sih berusaha untuk mendapatkan ya ingin dapat penghargaan dari teman-temannya dari hubungannya oke itu hebat gitu kan keren ya 4 orang kursam gitu masih ada kan adik-adik orang seperti itu yang pingin dapat penghargaan nah itulah alasan seseorang melakukan tindakan yang kami bisa dapatkan penghargaan tujuannya gitu oh 20 menit lagi siap akuis mungkin saya percepat aja lagi adik-adik nah motif yang selanjutnya itu motif mendapatkan kekuasaan contohnya seorang bekerja dengan giat kemudian banyak uangnya membeli semua barang beli tangan banyak luas-luasnya membeli mobil itu aja tujuannya apa mendapatkan kekuasaan perintah-perintah orang gitu atur-atur orang adik-adik kata bang mengembangkan usaha nah kalau kamu berada atau meminta kekuasaan apa keuntungannya adik-adik beli pembantu tujuannya apa kalau kamu sudah mendapatkan kekuasaan apa keuntungannya adik-adik dihargai dihargai ya pintar ya biasanya orang segan gitu ya terlihat orang yang berkuasa jadi tambah kaya kata si semang itu ruti dihormati kadang-kadang orang yang berkuasa itu kan apa ya disegani dihormati orang ya gantung juga seraka janganlah tambah seraka ingat kita harus berbuat amal ya ibadah itu harus ingat juga jangan lupa usul kita lupa sedekah pintar itu alasan seorang adik-adik jelas ya alasan orang melakukan tindakan ekonomi tindakan memenuhi kebutuhannya itu ada banyak alasannya ada empat sebenarnya itu memenuhi kebutuhannya tujuannya untuk berbuat sosial yang ketiga untuk mendapatkan kekuasaan dan yang keempat untuk mendapatkan kekuasaan kita kebut lagi yang terakhir apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi ada kaitannya dengan tadi adik-adik ada banyak sebenarnya yang memberikan yang tentang prinsip ekonomi adik-adik banyak mungkin adik-adik sudah tahu atau yang sudah tahu bisa kasih membantu teman-teman di kolom ini banyak terjemahnya banyak para ahli menerjemahkan prinsip ekonomi ini ya ya prinsip ekonomi itu dasar berpikir yang digunakan dalam melakukan tidak akan ekonomi dasarnya apa ada dasarnya prinsip ekonomi itu adalah bisa juga ingkat menurut si Sela ini saya yang dilakukan dengan sekecil apapun untuk mendapatkan hasil semaksimal bentar untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil banyak sebenarnya pengertiannya adik-adik tapi Bapak buat pengertian gini prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal apa itu pengorbanannya yaitu pengorbanan kita untuk mendapatkan kita harus mengeluarkan uang pengorbanan mengeluarkan tenaga keringat tentunya kamu berjualan kamu beli biasanya barang-barang di warung kamu itu lebih besar nilainya atau tingkat harganya harga belinya atau harga jualnya mana lebih tinggi nilainya kita beli barang itu atau harga jual harga jual barang itu nanti kamu buat harga jual barang harga belinya ya tidak ya jadi lebih tinggi itu harga jualnya kamu bisa mendapatkan keuntungan adik-adik kalau kita menjual barang itu lebih tinggi dengan harga barang yang kita beli ya kita duntuk kalau ada itu tidak mungkin kan kita beli harga tinggi kita jual dengan harga kurang jadi kita bisa rugi nanti kita pailit adik-adik ya jelas ya ada banyak prinsip ekonomi ya kakak buat dengan pengorbanan yang tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalau dulu sih diartikan dengan pengorbanan semakin terakhir tapi itu dulu sekarang kayaknya itu kurang kurang pas baiklah adik-adik waktunya quiz ya adik-adik kita disini dulu materi kita sebentar ada quiz tapi sebelum itu saya dulu saya edit dulu quiznya ada yang mau bertanya saya kembalikan dulu ke baik jadi adik-adik sebentar lagi akan di share untuk quiz Ki Hajar nanti pertanyaannya akan ada di layar monitor bisa ada yang pakai handphone mungkin pakai laptop nanti jawabannya cukup dituliskan di kolom chat ya jadi nomor 1 jawabannya apa nomor quiz Ki Hajar 1 jawabannya apa quiz Ki Hajar 2 jawabannya apa dan seterusnya jadi gitu ya adik-adik ya siap-siap kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan dituliskan di kolom chat kalau ada mau bertanya saya tulis dulu 2 menit saya silang lagi soalnya ini kita quiznya ada hadiahnya ya adik-adik ya ada hadiahnya nanti yang memberikan hadiah adalah dari Pusdatin Kemdikbud Pusat Data dan Informasi nanti adik-adik bilang terima kasih Pusdatin gitu ya nah ini ada pertanyaan dari Sofiati bagaimana jika tidak diterapkannya prinsip ekonomi kalau tidak diterapkan prinsip ekonomi bagaimana ya berakhir ya hadiahnya nanti akan dikirimkan hadiahnya akan dikirimkan nanti adik-adik tinggal mengisi oh usahanya tidak berjalan dengan baik nah ini dijawab oleh Sela kalau tidak menerapkan prinsip ekonomi menurut Sela usahanya tidak berjalan dengan baik kemudian menurut Rafa Zanda Danendra banyak rugi kurang untung ya karena kalau menerapkan prinsip ekonomi kan sudah diperhitungkan ya berapa modal yang harus dikeluarkan berapa biaya semua biaya yang harus dikeluarkan Fosfi ya namanya ya istilah asingnya banyak rugi kurang untung ini kata si Rafa Zan ambil saya jawab saja ya silakan tadi pertanyaannya bisa diulang pertanyaannya bagaimana jika tidak diterapkannya prinsip ekonomi tadi sudah dijawab juga ya sama prinsip ekonomi itu adalah dasar seseorang melakukan tindasan ekonomi ya menghindari atau mengalami keserukian kemudian kembali lagi tadi ke prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal jadi kalau kita tidak menerapkan prinsip otomatis kita kemungkinan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan atau mencapai apa yang kita inginkan orang kan ingin yang lebih baik kalau dia tidak menerapkan prinsip ekonomi yang yang dia inginkan itu belum tentu kemungkinan besar tidak akan tercapai jelas ya adik-adik bahkan dia nanti akan mengalami kerugian jadi ini kan pelajaran ekonomi ekonomi ini adalah berpikir secara rasional yang masuk akal yang logis kalau manusia yang waras tentunya dia akan berupaya untuk segala sesuatu dipikirkan dan diperbuat secara rasional ya adik-adik dia harus perhitungkan mana yang terbaik mana yang menguntungkan karena sudah kodratnya orang ingin untung kalau tidak menerapkan ya tidak akan untung juga malahan dia akan rugi nanti apa yang dia inginkan tidak akan tercapai dengan baik jelas ya adik-adik ya gimana Pak Posma quiznya sudah ready siapa adik-adik ya ini ambil itu diperjelas lagi bu teknisi nanti ini ada pilihan berganda ya nanti jadi jawabannya itu nanti cukup dituliskan di kolom chat saja untuk bagi adik-adik jadi kita tidak menggunakan aplikasi apakah kahut atau kuisis tapi jawaban langsung dituliskan di kolom chat misalnya kihajar 1 itu apa jawabannya bisa bisa nah ini ada jawabannya misalnya kihajar 1 sama dengan apa berarti jawabannya itu itu ya oke siap ready kalau ready adik-adik bisa kasih kolom chatnya ready ini ada multiple choice adik-adik ada pilihan berganda nanti teknisnya biasanya gimana Pak Made apakah disebutkan nomor RANP-nya atau bagaimana Pak Made kalau yang sudah-sudah ini mereka menjawab dulu nanti yang tercepat yang tercepat akan dipilih nanti dari moderatornya bisa konfirmasi menggunakan JAPRI atau bisa ditanyakan langsung biar kita buka mic-nya tapi kayaknya kalau ini waktunya udah agak mepet lebih baik di JAPRI via chat aja kali Bu Yuni ya oh ya siap 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 oke itu pertanyaannya mungkin pilihan pilihan ganda ya Pak ya pilihan ganda ya nah itu adik-adik muncul ya siap ya are you ready ya sudah siap siap ini siapa yang cepat adik-adik dia yang dapat ya langsung saja nanti jawabannya satu A D atau D gitu saja ya oke are you ready siap ya pertanyaan pertama siap langsung ini nanti ya berhadiah pulsa pertanyaan pertama alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi disebut oke ada itu ya udah ada ya ada berapa soal Pak Pak Posman ada tiga soal oke soal nomor satu formatnya ya tihajar satu tihajar satu yang paling yang paling Rafazan Rafazan pertama Rafazan boleh menuliskan nomor handphonenya ke all panelists ya dituliskan ke all panelists ya Rafazan danendra benar ya jawabannya ya benar satu jawabannya benar adalah motif ekonomi ya yang paling tepat adalah Rafazan nomor handphonenya Rafazan Rafazan nomor handphonenya silahkan dituliskan ke all panelists jadi ini ada banyak yang jawab cuma yang tercepat adalah Rafazan ada Andrian ada Latifa Karma ya Bu Yuni iya Pak mungkin selain nomor telpon juga kalau yang kemarin-kemarin sih diminta disampaikan dia kelas berapa asal sekolahnya dari mana karena ini buat memastikan ini kan kita jenjang SMP takutnya nanti ada yang jenjang SMA atau SD iya Pak oke jadi Ananda Rafazan itu tolong dituliskan di kolom cat itu nomor handphonenya kemudian nama sekolah dan kelas berapanya provider ya oh iya provider jadi apakah XL Telkomsel atau apa gitu ya Pak Fazan belum providernya belum disebutkan ya Pak Fazan oh iya oke selamat ya oke 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 pertanyaan nomor dua Pak Posma pertanyaan yang siap-siap ya yang kedua adalah apabila jumlah barang yang diminta meningkat harga barang apabila jumlah barang yang diminta meningkat maka harga barang akan naik adalah yang paling cepat ya yang paling cepat dan jawabannya benar yang benar adalah permintaan Gregory Gregory ya ya Gregory Suryawan mohon dituliskan kolom cat nomor handphonenya kemudian providernya apa kemudian nama sekolah dengan kelasnya silahkan dikit sorry nomor hpnya nomor handphonenya nama sekolah dan provider kelulernya pakai apa dengan kelas berapa ya karena kelas berapa ya tambahan bu nama lengkap ya kadang soalnya nama lengkap oke siap-siap kadang ada yang dia hanya ada yang alias atau oh iya siap-siap ada yang bikin alias oke ya sudah Gregory Edward Suryawan oke kalau gitu tadi Ananda yang pertama tadi siapa tadi ya Afazan Afazan ya dituliskan nama lengkapnya dikirimkan nama lengkapnya ya Gregory nama lengkapnya nama lengkapnya kelasnya nama provider HP ya seluler Gregory Edward Suryawan ini SMP 2 Mataram kelas berapa ya Gregory kelasnya dengan nomor handphone providernya Gregory telekomsel doset excel atau nomor teleponnya belum Gregory nanti kalau nomor teleponnya enggak dikirim mau dikirim kemana nih pulsanya lanjut mungkin pertanyaan berikutnya ya nanti Gregory mungkin bisa mengikuti selanjutnya adik-adik siap siap pertanyaan terakhir jangan lupa formatnya ya kuiski hajar 3 rekreasi menibadah dan menonton TV termasuk kebutuhan apa cepat cepat ini adalah kebutuhan rohani 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 rafazan lagi bagaimana Pak Madi yang kalau dua kali kalau kemarin kalau tidak salah sih kalau biar biar pemerataan ya jadi tidak boleh double ya yang bisa yang berikutnya rafazan kan tadi kamu sudah ya rafazan kan tadi sudah rafazan ada ibu tuwahyu ibu tuwahyu jenis kesehatan negara oke selamat tuliskan nama yang lengkap ibu tuwahyu bisa mengirimkan nama lengkap nama sekolah kenjang kelasnya berapa nomor handphonenya berapa dan providernya apa tadi Gregory belum mengirimkan nomor handphone sudah sudah oke baru 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 Gregory sudah oke ibu tuwahyu jati kaca negara nomor handphonenya silakan Gregory kelas berapa ya coba Gregory kelasnya disebutkan Gregory Ananda Gregory boleh boleh disebutkan kelasnya kelas kelas berapa yang putuwahyu nomor handphonenya sekian providernya sudah disebutkan SMP dengan kelasnya sudah disebutkan kemudian Gregory tadi belum menyebutkan kelas ya Gregory belum belum sudah sudah kelas 7 kelas 7 sudah di atas bu bu yuni punya akses ke drive yang untuk pemenang-pemenang kuiski hajar belum pak belum pak oke nanti mungkin bisa saya jawab di lokaku di situ ya siap sambil disimpulkan boleh pas berhubung waktu kita sudah habis juga jadi kebutuhan dan keinginan itu tidak sama ada banyak macam kebutuhan tetapi kita sebagai manusia harus bertindak rasional dan tetap menjaga keselarasan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan masyarakat luas jadi kita tidak boleh serakah tidak boleh boros teruslah belajar adik-adik manfaatkan terus portal rumah belajarnya karena di rumah belajar belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja saya posmas Yombing guru dari SMP Satomowol sekaligus duta rumah belajar dari provinsi NTT pamit dan terima kasih sampai ketemu semangat pagi bye bye terima kasih pak